Saya itu kan dipecat oleh Gustur ya, dipecat oleh Gustur kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dilaporkan kebawah selu terkait dugaan mengajak memilih pada saat pengundian nomor urut di KPU beberapa waktu lalu. Waktum PKB, Jazilul Fawait menganggap laporan terhadap Cak Imin itu salah alamat. Itu aduan salah alamat tapi silahkan saja, sekalian adukan KPU dan bawah selu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan, dan bawah selu juga? Tidak menegulnya, kata Jazilul kepada wartawan, Jumat, 17 November 2023. Jazilul menganggap, pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. Aduan ini motifnya ingin menyudutkan salah satu paslon dan cari sensasi saja. Sebab semua paslon berkampanye dengan menunjukkan foto dengan nomor urut masing-masing, KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut, katanya. Sekalian laporkan yang baka doa, yang mengakibatkan hadirin mengucap amin-amin-amin, ketika doa dibacakan, kata dia. Wakil Ketua MPR ini berharap, bawah selu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Saya harap bawah selu tidak memperpanjang laporan ini, karena hanya ingin cari sensasi, dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun, pantun itu metafora, kata Jazilul. Di ketahui, cawa pres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dilaporkan ke bawah selu oleh advokat pengawal demokrasi. Cak Imin dilaporkan terkait dugaan ucapan mengajak memilih, pada saat pengundian nomor urut di KPU beberapa waktu lalu. Seharusnya paslon nomor 1, jangan mengutarakan pilih nomor 1, karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar. Aturan-aturan kampanye di masa sosialisiasi, di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu, mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, kata Rahman Syah di bawah selu, Jumat, 17 November 2023. Rahman Syah berharap, bawah selu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu, untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Sebagai informasi, kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi, agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Kemudian, advokat lain juga turut melaporkan Cak Imin ke bawah selu. Dia menilai, pidato yang disampaikan Cak Imin bermakna untuk menggiring opini publik agar memilih nomor urut 1. KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anis Baswadan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anis, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Begini pantun. Cak Imin, ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu kalau ingin maju, pilih nomor 1. Sementara itu, Mahfud juga sempat berpantun usai ganjar berprinato. Begini pantun yang disampaikannya. Hukum yang tegak harapan kita sejahtera, merata idaman bersama, Ganjar Mahfud pilihan kita, Gotongaroyong pilih nomor 3.